Salam sejahtera, sosok yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita masih terus memikirkan tentang kekhawatiran dan kali ini kita akan membicarakan kekhawatiran tak mengubah keadaan. Ini menjadi perlu untuk kita pikirkan mengapa? Karena kalau memang kekhawatiran tak mengubah keadaan, mengapa kita khawatirkan sebetulnya begitu. Kalau dia bisa mengubah keadaan artinya membuat lebih baik tentunya, bolehlah kita khawatir. Ternyata kekhawatiran tidak membuat itu menjadi mengubah keadaan apalagi bisa lebih baik, lebih buruk iya. Karena saudara kehilangan ketenangan, kehilangan gaya berpikir. Nah apa yang dikatakan dalam kita tentang hal ini? Mari kita melihat dalam dua bagian. Dalam dua bagian. Matius 6 ayat 27 dikatakan begini. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sahasta saja? Ya, pada jalan hidupnya. Lalu di dalam Amsal pasal 13 ayat 22. Amsal 12 maksud saya. Amsal 12 ayat 25. Amsal 12 ayat 25 dikatakan begini. Kekhawatiran dalam hati membungkukan orang. Tetapi perkataan yang baik mengembirakan dia. Dua bagian ini coba kita melihat sosok yang kekasih. Prinsip yang pertama kita lihat adalah kekhawatiran tidak mengubah keadaan apapun. Itu dulu. Artinya ada satu situasi yang saudara ada di dalam kehidupan saudara. Katakanlah anak kita pergi lalu mestinya pulang jam 5 tetapi belum pulang. Tentu saudara khawatir bukan? Nah kalau saudara dikuasai oleh kekhawatiran itu, kekhawatiran anak belum pulang tentu sesuatu yang normal. Tetapi ketika anda dikuasai oleh khawatir itu, apa yang akan terjadi? Pertama, kekhawatiran akan membuat saudara out of control. Ya, di luar kendali. Karena kekhawatiran itu membuat saudara tidak lagi mampu mengendalikan diri saudara. Karena kekhawatiran itu akan terus bisa merempet dengan cepatnya lalu menjadi sebuah ketakutan yang mencekam. Sehingga kemudian saudara membesar-besarkan persoalan, membayangkan yang tidak ada. Lalu yang repotnya saudara terjebak dalam apa yang saudara bayangkan. Wah nanti kalau anak saya ini gini, ditangkap orang, jangan-jangan sudah dibunuh misalnya. Nah, saudara terjebak di situ. Sehingga saudara mulai memikirkan anak yang sudah terbunuh ini. Nah itu yang ada di benak saudara. Padahal saudara tidak tahu apa-apa soal anak itu. Yang saudara tahu cuma satu. Mestinya pulang jam 5 sore, sekarang sudah jam 8, kok belum pulang. Kan itu, saudara. Atau mungkin jam 9 atau mungkin jam 10, terserah. Lalu tidak ada kabar. Tidak bisa dikontak. Lalu Anda berasumsi, jangan-jangan dia sudah mati dan seterusnya. Apa yang saudara akan lakukan, saudara yang kekasih? Saudara akan kelimpungan lalu berpikir yang macam-macam. Saudara pergi ke berbagai tempat, tidak menemukan, dan saudara makin tegang. Nah akibatnya saudara tidak bisa mengendalikan diri tadi. Saudara makin tegang, makin tidak ketemu, makin kacobaloh pikiran, makin berpikirnya macam-macam. Padahal tidak lama kemudian si anak pulang ke rumah, anteng saja tidak ada apa-apa. Cuma memang dia keteledor, karena ngobrol sama teman lama rupanya. Ketemu, baru ada datang dari luar, di luar dugaan mereka. Sehingga mereka ngobrol panjang. Itu saja masalahnya. Tetapi kemudian dia tidak bisa menelpon, ditelepon, karena rupa-rupanya di tempat mereka kumpul itu sinyal tidak bisa dapat. Saking asik ngomong, dia lupa telpon, ditelepon, dia tidak bisa. Kawan-kawan yang dekat dia ditelepon juga tidak bisa, karena semua ada di ruangan yang sinyalnya tidak ada itu. Yang lain, pada tidak tahu kemana, karena memang tidak ikut janjian itu. Tetapi saudara berpikirnya macam-macam. Nah ini membuat saudara jadi out of control. Lepas kendali. Jadi saudara-saudara yang dikasih, kekhawatiran itu membuat saudara bisa menjadi lepas kendali. Saudara tidak tahu lagi apa yang harus saudara pikirkan begitu, saudara tidak lagi mampu menguasai diri saudara. Nah itu akan memberikan bukan saja hal-hal tidak menyerangkan, tetapi bisa jadi membahayakan. Misalnya saudara mulai gelisah, atau anak ini tidak pulang, tetapi karena berlarut, itu bisa jadi membahayakan. Kalau Anda misalnya seorang yang sakit jantung, atau darah tinggi, lalu tekanan darahnya naik, atau bisa jadi struk dan seterusnya. Karena apa? Khawatir. Masa sih karena khawatir orang bisa jadi struk Pak? Ya seperti yang saya ceritakan tadi. Khawatir tadi dipelihara sedemikian rupa, rus langsung besar menjadi ketakutan, rus menyimpulkan berbagai hal yang tidak ada fakta dan datanya, kemudian rus terserang sendiri. Ya dia bukan saja menyusahkan, tapi bisa jadi menyakitkan. Nah kalau sudah begini terjadi, ini rentetannya bisa panjang. Kenapa? Karena anak itu nanti pulang dengan lukunya. Dia enggak rasa apa-apa, tau-tau mamanya sudah sakit di sana, atau bahkan sudah masuk rumah sakit. Baru dia tahu itu karena soal dia, karena nunggu dia, lalu dia merasa bersalah sekali. Padahal tidak ada yang salah sebetulnya dalam pengertian secara umum. Tuh memang dia ketemu temannya, itu bisa terjadi. Tapi karena orang tua masuk rumah sakit, lalu dia merasa sangat bersalah, tertuduh dan seterusnya. Nah korban kedua. Lalu keluarga mulai marah, kakaknya marah, adeknya marah, atau papanya marah. Korban ketiga. Hancurlah hubungan keluarga dan seterusnya. Dari mana benihnya? Cuma satu, kekhawatiran. Oleh karena itulah susul yang kekasih, manusia memang mempunyai rasa khawatir karena hidup dalam keterbatasan. Tetapi, di dalam keterbatasan hidup kan kita punya Tuhan. Karena itu, Tuhan enggak mau kemudian kita menganggap sepertinya dia enggak ada, enggak bisa jaga apa yang terjadi dalam hidup kita. Sama dalam kasus anak tadi. Emang Tuhan enggak bisa jaga anak itu? Bukan berarti. Juga kita enggak mau tahu. Bukan itu yang saya mau katakan. Tetapi tenggelam dalam kekhawatiran. Ya, sampai kemudian kehilangan kendali atas hidup saudara, itu amat sangat mengerikan. Jadi, saya pikir, susul yang kekasih. Apa yang terjadi dalam hidup ini, jangan mereka-reka lebih dari apa yang saudara tahu dalam data dan fakta. Yang saudara enggak tahu, mesinnya tetap saja pada wilayah tidak tahu. Berdoa lah pada Tuhan. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, jangan karena anak belum pulang, ya sudah sekian jam, lalu kau pikir dia ditrampas orang, dirampok orang, diperkosa atau dibunuh orang. Itu menyedihkan sekali. Nah, oleh karena itulah susul yang kekasih. Kita mesti berhati-hati di dalam kekhawatiran tadi itu, jangan sampai dia menguasai kita, lalu kita kehilangkan kendali diri kita. Nah, ini saya pikir perlu sebuah hati-hatian di dalam kita menyikapi seluruh apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu. Betapa pentingnya hidup beriman itu dalam kesalahan kita, karena sebetulnya iman itu berurusan dengan hari-hari hidup kita. Hanya saja kita sebagai orang Kristen, kita seringkali ditumbuh kembangkan dalam sebuah pemahaman. Iman itu adalah saya dengan Tuhan, misalnya ya. Iman itu adalah soal bagaimana saya ke gereja, bagaimana saya mau percaya. Tetapi dalam hal praktis sebetulnya justru menunjukkan ketidakpertayaan. Kalau saudara percaya Tuhan, anak itu pergi dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik, kan begitu ya. Ketemu teman yang baik, tapi saudara bisa berpikir terlalu macam-macam, ya jadi lebih daripada apa yang ada, kan jadi di mana imanmu? Kan itu persoalannya, di mana imanmu? Tapi saudara mungkin akan bilang, kan bisa saja terjadi pak, memang bisa. Tapi bisa saja tidak sama dengan terjadi kan begitu. Harus ada data fakta yang cukup dulu dong untuk bilang terjadi apanya. Bahkan ketika data dan fakta sudah mengatakan pun kita tidak boleh kehilangan kendali diri kita. Karena pasal, ya si Tuhan gak tolong kita. Yang kita lihat depan mata kita adalah keterpojokan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, tetapi jangan lupa. Tuhan mampu dan bisa memperdayakan kita. Nah, jadi di dalam bagian seperti ini, menempatkan diri dengan tepat itu menjadi penting dalam kehidupan kita, sesuatu yang kekasih. Pikirkan itu, renungkan itu, supaya menjadi bagian yang bertumbuh kembang dalam hidup kita, supaya menjadi bagian yang membawa kita kepada pemahaman yang utuh tentang hidup benar, mengikut Tuhan kita. Sehingga kita tidak menjadi salah karenanya. Oleh karena itu, prinsip yang pertama tadi yang perlu menjadi kita ingat adalah apa tadi? Berbicara mengenai bagaimana menjalani hari-hari kita tadi itu, yaitu jangan sampai. Kekuatiran menguasai kita, kita kehilangan kendali diri kita. Yang kedua, susah. Kekuatiran tidak mengubah keadaan, karena apa? Kekuatiran justru bisa jadi menambah kekacauan. Karena ketiga tadi, pertama tadi kan, apa namanya, kita tidak mampu atau kehilangan kendali diri, tetapi kedua, kemudian membuat kita menjadi apa? Seperti yang sudah saya juga sebut sedikit di depan. Salah bertindak. Kekuatiran membuat kita salah bertindak tadi, yang seperti saya bilang, pertama bisa menyerang diri sendiri. Atau saking khawatirnya kita, ya orang kiri kanan yang kita marah-marahin. Kamu kan tadi bilang, jangan kasih, kenapa begini? Sopir yang ngedrop pun kita marahin. Hanya karena dia ngedrop, habis drop disuruh taruh situ, atau di satu tempat, lalu dibilang udah bapak pulang. Ditanya di mana, siapa? Sopirnya tentu tidak bisa jawab, karena dia cuma ngedrop. Ngedrop, nah sudah, ibu marah-marah. Kenapa sih kamu nggak lihat, siapa temennya? Kamu mestinya tahu kamu. Sopir nggak tahu apa-apa, kenapa marah? Saudara sudah salah bertindak. Karena saudara mulai melebarkan persoalan ke orang lain, dan orang lain menjadi korban, lalu sakit hati. Saudara menjadi salah bertindak karena mengharapkan sesuatu penjelasan dari orang yang tidak bisa menjelaskan. Orang yang memang juga tidak punya kewajiban untuk itu. Lalu seakan-akan itu ditempakan menjadi beban tanggung jawab dia. Siapa yang tahan kerja dengan kita, kalau kita bolak-balik dalam khuatiran modelnya seperti itu? Semuanya nggak akan tahan. Karena kekhawatiran yang berlebihan. Nah, oleh karena itu, seharusnya dalam hidup kita itu, kita memahami dengan baik pemaknaan kita akan kebenaran, dan jangan terjebak di dalam prinsip-prinsip kehidupan yang kita jalani. Supaya kita bisa sungguh-sungguh menjadi seperti apa yang orang Tuhan kehendaki. Nah, ini penting. Oleh karena itulah pula, kita mesti memperhatikan bagaimana hidup kita itu kita jalani, kita lakoni, sehingga hidup kita itu menjadi hidup yang bermutu. Nah, ini penting. Nah, jadi sesuatu yang kekasih, kekhawatiran tidak mengubah keadaan, jangan lupa. Karena kekhawatiran justru bisa menghalangkan kendali atas diri. Kedua, kekhawatiran bisa membuat saudara salah dalam bertindak. Nah, itu bisa merempit ke kiri, ke kanan itu. Kita bisa lapor misalnya ke kantor polisi, lalu polisi bilang, oh belum, 1 kali 24 jam, belum boleh dilaporkan sebagai anak hilang. Oh, apa-apa, sebagai aparat, kita marah lagi. Padahal memang itu peraturannya misalnya. Ya, kemana-mana pun kita bisa jadi kacau balo sesuatu yang kekasihnya. Membuat kesalahan. Kesalahan dalam tindakan-tindakan yang kita ambil. Sehingga mengakibatkan banyak orang tidak suka. Nah, kalau seperti yang saya bilang tadi, sering terjadi, berapa saudara melahirkan orang-orang yang benci kepada saudara. Saudara merusak diri sendiri. Tapi kalau dia ngomong ini, saudara sadar, iya memang kadang-kadang saya begini. Tapi besok ulang lagi. Ya, orang juga enak jadinya kan begitu. Nah, itulah seringnya banyak sekali, masalah yang muncul karena kekhawatiran, sehingga tindakan kita berlebihan, dan akhirnya orang tidak rasa enjoy, atau tidak rasa nikmat bergaul dengan kita. Atau orang kemudian rasa tertekan, bekerja dengan kita. Karena persoalan kekhawatiran. Kalau memang benar, tidak ada yang perlu ditakutkan. Ya, mendisiplin itu penting. Tidak perlu digelisahkan. Asal benar. Nah, jadi susur yang kekasih, hal-hal di mana di dalam kehidupan kita, kekhawatiran itu ternyata tidak memberikan keuntungan apapun, ini perlu kita hati-hati sekali. Bahkan yang sebaliknya, yang poin ketiga, apa yang dikatakan oleh penulis Amsal menarik? Bahwa kekhawatiran itu dikatakan, bisa membungkukkan orang. Artinya, membuat orang kehilangan gairah kehidupannya. Kalau tadi kita bilang, kekhawatiran itu, bisa membuat saudara kehilangan kendali diri, kedua, kekhawatiran itu, bisa membuat saudara salah, dalam bertindak, dan ketiga, kekhawatiran itu, bisa menyerang balik kepada diri saudara. Ya, sehingga kekhawatiran yang terus-menerus ada dalam hidup kita, yang tidak pernah kita nikmati lagi hidup ini, sehingga hidup ini terasa berat, setengah mati. Ya, saudara punya uang, punya, punya rumah, punya, punya mobil, punya, punya kekhawatiran, banyak, bercuma itu uang rumah, mobil, tidak ada artinya lagi. Itu sebab akhirnya, saudara, mengalami hidup yang sangat tertekan, terasa sangat miskin, bukan karena tidak punya harta, tapi karena tidak punya harap, tidak punya asa. Ini akan menjadi, apa, ironi yang paling, mengerikan, saudara ku. Oleh karena itu, saya pikir, perlu untuk hati-hati di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak menjadi salah dalam bertindak. Tidak perlu menyekapi dengan serius seluruh hari-hari kita, supaya itu bisa menyenangkan hati Tuhan kita. Oleh karena itulah, saudara ku yang terkasih, ketika kekhawatiran itu memuncak dalam kehidupan kita, lalu kemudian menjadi serangan balik yang membungkukan badan kita, itu satu ungkapan untuk mengatakan, betapa dia menekan kita. Dan itu, mungkin saja secara fisik, kalau orang terus-menerus khawatir juga. Bisa saja ya, karena dia terus mikir-mikir-mikir, dan struktur tulangnya itu tidak baik. Tetapi, di dalam bahasa kiasan, itu menjadi suatu makna, bagaimana dia menghabisi kehidupan kita. Dia menjadi sebuah serangan balik yang mengerikan. Dan ironisnya, tidak ada yang bisa melawan itu, karena kita yang menciptakan dan kita yang memeliharanya. Ini ironis. Saudara pergi berobat, saudara pergi sana, pergi sini, seribu dokter saudara bayar. Seribu negara saudara kunjungi. Seribu obat saudara telan. Tapi tak satupun yang bermanfaat. Karena kata kunci persoalan adalah pada diri saudara sendiri. Khawatir itu tadi. Sudah tersimpan, terpendam dalam hati, dan gilanya saudara pelihara pula lagi. Jadi engkau sedang membunuh dirimu. Tapi ironisnya, kalau orang bunuh diri, gantung diri, kan langsung mati, kan? Saudara mati perlahan-lahan. Dengan kejam, kau sakiti dirimu. Waduh, itu mengerikan sekali. Nah, itu orang yang khawatir. Karena itu, Tuhan benci kepada orang yang khawatir itu. Bukan berarti, kita gak bisa khawatir begitu ya. Tetapi tenggelam dalam kekhawatiran itu, sesuatu yang kekasih. Karena itulah Tuhan mengatakan, apakah kalau kau khawatir, kau bisa menambah satu hasta saja dalam hidupmu? Kan jelas tidak. Kekhawatiran itu tidak akan mengubah keadaan apapun. Kekhawatiran itu tidak akan menambah usia kita. Bahkan bisa jadi memperpendek. Kekhawatiran tidak akan menambah harta kita. Bisa jadi makan menggerusnya. Kekhawatiran tidak membuat kita menjadi waspada, dan bahagia, dan kaya raya. Tidak. Bisa jadi kekhawatiran itu menghancurkan, menyerang kita. Oleh karena itulah, setiap orang Kristen mestinya belajar percaya dalam kehidupannya. Supaya kita jangan nanya statement of faith-nya yang kencang. Berimauan, aku percaya Tuhan ini, aku percaya Tuhan gitu. Saya kira banyak orang Kristen sekarang sangat sugestion. Suggestion itu artinya, ya semen berteriak-teriak, mensuggest dirinya, meyakinkan dirinya. Bahwa dia kuat, meyakinkan dirinya, bahwa dia bisa, meyakinkan dirinya, bahwa dia mampu, meyakinkan dirinya, bahwa dia bersama dengan Tuhan, dan seterusnya. Padahal sesungguhnya, ya ada ketakutan mendalam dalam hidupnya, tapi disembunyikan. Kita harus jujur dalam hidup ini. Jangan takut dalam hidup ini. Nah ini harus kita lakoni dalam kesarian kita, sehingga hidup kita menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Itu penting, susur aku yang kekasih. Oleh karena itu. Oleh karena itu. Dalam hidup kita itulah, makanya dikatakan, kita belajar untuk terus mendekatkan diri pada Tuhan. Tapi jangan bilang, kau dekat sama Tuhan, selalu berdoa pada Tuhan, tapi khawatirmu gak haru-haruan. Nah itu menjadi penipuan. Maka saya pikir banyak sekali ya, orang berkata berimuang dekat Tuhan, padahal kemudian, di dalam hidupnya seserah miris juga. Mirisnya padahal bahwa, kemudian dia menjadi, orang yang tidak bersaksi dengan baik dalam hidupnya. Ternyata, dia hanya ribut, dan selalu berharap urusan uang saja. Itu yang dimimpikannya. Jadi bukan kebenaran untuk ditegakkan, tetapi mimpi dan harapan dia, bagaimana dia mendapatkan ini dan itu. Sehingga bertuhan saja, misalnya dengan Tuhan, saya ini, saya itu, saya bisa sembuh, saya bisa kaya gitu ya. Tetapi begitu ketika dia tidak sembuh, ketika dia tidak jadi kaya raya, seperti yang diharapkannya, dia mulai kelimpungan kiri dan kanan. Karena memang itulah aslinya. Jadi dia ditipu untuk selalu mensujih dirinya. Nah, itu namanya keyakinan diri. Semua agama juga ada itu. Ya, jangan bilang agama ya. Di dalam unsur-unsur psikologis, apapun dibangun, dilatih, dikembangkan seperti itu. Itu bukan Kristen. Tetapi sayang, prinsip-prinsip luar memang dibawa ke dalam Kristen. Sehingga itu selalu terjadi. Maka pendeta dengan motivating atau motivator itu, udah hampir gak bisa dibedain. Beda-beda tipis sudah. Cuma saja motivator tidak bawa nama Yesus, pendeta bawa nama Yesus, pengkotbah begitu. Nah, itu kita hati-hati. Sehingga gayanya lebih gaya motivator. Bukan gaya pengkotbah yang benar. Artinya memberikan dasar-dasar prinsip iman Kristen. Ajaran yang sehat. Untuk ditumbuh kembangkan dalam kehidupan. Diwujudkan. Sehingga sebetulnya kita seringkali menjadi orang-orang Kristen yang berteori, yang membangun keimanan itu dengan apa yang confidence dengan kita, yang nikmat buat kita, yang cocok buat kita. Entah karena itu musiknya, entah karena itu suasananya, karena uangnya, dan seterusnya. Pokoknya selera kita cocok, ya kita ke situ. Lebih karena selera kita terpenuhi. Tapi bukan karena kecintaan pada Tuhan. Nah, itulah yang membuat kita rapuh terhadap tantangan zaman. Begitu berubah saja situasi, kita sudah khawatir. Bahkan ketiga itu masih di dalam gereja. Kan ironis. Nah, inilah yang perlunya kita pikirkan. Dengan jujur, apakah betul saudara ini adalah orang yang begitu kuat, begitu solid, tidak khawatir lagi ini itu. Atau saudara just ngomong saja, wah kita nggak usah khawatir, kita takut gini, kita gitu. Padahal hidupmu sebenarnya penuh dengan kekhawatiran. Anakmu mengatakan itu, istri atau suamimu mengatakan itu. Orang sekitarmu melihat itu dengan jelas. Tetapi beda banget dengan kesaksianmu. Itu miris. Harus hati-hati. Tapi ada juga orang yang bisa menyembunyikan kekhawatirannya di dalam dirinya, sehingga tidak terlihat dari luar. Tapi sesungguhnya, dia juga ada di sana. Saudara tidak perlu merasa hebat, karena bisa menyembunyikan. Karena yang diperlukan adalah kejujuran, untuk memahami kebenaran dalam kehidupan ini. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Prinsip-prinsip keimanan yang harus kita bangun, kita tumbuh kembangkan, kita pahami adalah prinsip yang harus betul-betul menjadi satu bagian dalam kehidupan keimanan kita. Jadi yang pertama, saudara-saudara harus memperhatikan. Jangan sampai kekhawatiran itu membuat saudara lepas kendali atau kehilangan kendali diri. Yang kedua, jangan sampai kemudian itu membuat saudara salah dalam bertindak. Dan akhirnya itu menyerang balik saudara dan membungkukan hidup. Oleh karena itu, cam dan pikirkanlah baik-baik betapa kekhawatiran tidak akan pernah bisa mengubah keadaan apapun seperti yang Tuhan Yesus katakan. Itu dilatar belakangi dengan berbagai argumentasi dan pikiran. Betapa bodohnya orang ya, karena dia khawatir makanan minuman, tapi bukan tubuhnya. Dia khawatir hidupnya, dia khawatir tentang pakaian, bukan tubuhnya. Aneh sekali kan. Nah itu nanti kita akan bicarakan bagaimana memahami nilai-nilai hidup kita. Tetapi yang menjadi penting dalam kesempatan ini, ingat garis bawahi bahwa kekhawatiran tidak mengubah keadaan, tetapi sebaliknya. Bisa memperburuknya menjadi makin parah dan luar biasa. Sehingga kerugian satu bisa jadi dua, menjadi efek domino yang mengerikan. Karena itu belajarlah. Untuk beriman teguh dalam hidup bertuhan. Makanya dikatakan orang yang, orang kristian harus memiliki buah roh kan gitu ya. Satu, tapi dalam bentuk yang multi. Buah roh itu tunggal bentuknya. Ya, dari kemultiannya tadi, yang salah satu adalah apa disebut sebagai penguasaan diri. Ya kan? Itu tanda orang beriman itu. Mampu mengendarikan diri, tidak menjadi kemudian menciptakan keributan. Mampu mengendarikan diri, sehingga bisa membawa dirinya di dalam tempat yang tepat, sehingga bertindak dengan tepat. Nah itu juga penting. Termasuk, mengendarikan diri menghadapi persoalan-persoalan. Jadi, saudara-saudara khususnya, khususnya ini ya, kaum ibu, ya jangan terlalu berlebih-lebihan. Ya, tetapi laki-laki jangan juga berpikir, tidak khawatir. Tapi seringkali banyak laki-laki tidak khawatir, karena nggak mau mikirin. Nah itu juga kan salah ya. Jadi bukan karena itunya. Tetapi mari kita tidak khawatir, karena memang Tuhan pelihara kita. Tidak ada pencobaan melebihi batas kemampuan, dan jangan lupa, tidak satu rambut pun jatuh, tanpa sepengetahuan Tuhan. Ya kan? Nah biarlah itu menjadi janji yang menguatkan, meneguhkan kita, menghibur kita, betapa kekhawatiran itu adalah barang yang tidak cocok ada dalam hidup kita. Selamat membuangnya, dan selamat untuk mengalahkannya. Jangan tenggelam di sana. Atau, saudara-saudara menjadi Kristen pecundang, entahlah, itu biar jadi pergumulanmu. Tuhan menolongmu. Amen. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firmanmu yang mengingatkan kami, supaya hidup kami penuh dengan gagap gempita kemenangan, dan bukan diwarnai, dikuasai oleh kekhawatiran. Oleh karena itu, Tuhan tolong Tuhan pimpin kami dalam tiap langkah kami untuk hidup sesuai kendak Tuhan, sehingga hidup kami menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan. Berkati kami, dimanapun kami berada, khususnya kami-kami yang seringkali dilanda rasa khawatir, yang berlebihan tadi itu ampuni kami. Kami memang manusia terbatas, tetapi seharusnya kami tahu harapan kami adalah pada Tuhan, yang selalu kami panggil namanya. Supaya jangan namamu kami sebut, tapi hidup kami tak menunjukkan itu. Tuhan tolong kami, pimpin kami di hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.